Pemirsa warga Dusun Tanjung Beringin, Labuhan Batu dihebohkan dengan penemuan ratusan keping uang koin kuno yang terkubur di dalam tanah. Dari tahun pembuatan yang tertera, benda langka itu sudah berusia ribuan tahun. Ratusan keping uang koin kuno ini ditemukan pertama kali oleh salah satu warga bernama Kamal. Penemuan bermula saat Kamal sedang membersihkan kebun, ia melihat seekor babi hutan yang sedang mengorek-ngorek tanah. Setelah babi tersebut pergi, Kamal kemudian mendatangi tempat itu dan melihat ada beberapa kepingan mirip uang. Karena penasaran, ia kembali mengorek tanah lebih dalam dan menemukan ratusan koin uang kuno. Di koin-koin yang ditemukannya itu, tertera tahun pembuatan mulai dari tahun 1219 dan 1804. Penemuan benda peninggalan bersejarah tersebut tak urung membuat warga Dusun Tanjung Beringin, Desa Tanjung Medan Hebo. Jadi saat menggali itu, berapa kedalaman tanah yang kita gali itu, Pak? Paling ada satu jengkal. Itu jengkal, ya. Diketemukan ini, ya? Iya. Ini dalam posisi dia lumpuh atau satu-satu pecah atau bagaimana, Pak? Ada yang lumpuh, ada yang berserak lah, ya? Berserak, ya. Jadi setelah dikumpul, berapa beratnya ataupun banyak yang berserak? Kalau beratnya sampai ini hari belum pernah ditimbang. Tapi kalau terserak minimal sekilo lebih. Selanjutnya, Bapak, mau memberi tawaran kepada pihak desa atau dikumpulkan apa, Pak? Setelah penemuan ini? Begitu saya jumpa ini, langsung saya pergi ke kartu Pak Kades. Saya cerita kepada Pak Kades. Ya udahlah, Pak Kades minta segi dua keping, segi yang contoh gitu lah kira-kira. Penemuan uang koin kuno berusia ribuan tahun itu sudah dilaporkan ke Kepala Desa Tanjung Medan. Pihak Kepala Desa berencana akan berkoordinasi kepada pihak terkait untuk penanganan benda bersejarah itu lebih lanjut. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, Ainyus melaporkan.